Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku, tengah mempersiapkan evakuasi warga Palestina korban serangan Israel untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia. Hal ini menyusul pernyataan dari Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Indonesia siap mengevakuasi seribu warga Palestina yang terluka akibat perang di Gaza untuk diberikan perawatan. Retno menyampaikan hal ini usai menjadi pembicara di Public Lecture Diplomasi Indonesia untuk Palestina yang digelar di Balai Senat UGM, Senin 3 Juni 2024. Ya ini kan ininya sedang dipersiapkan semua ya. Jadi ini sekarang proses semuanya sedang jalan tentunya. Dan persiapan-persiapan seperti itu kan biasanya memerlukan waktu yang lama. Karena pertanyaan pertama kan bagaimana mereka bisa keluar dari Gaza dan sebagainya. Menurut Retno, pelaksanaan evakuasi ini diprediksi akan terlaksana di bawah pemerintahan Presiden terpilih. Hingga kini Indonesia pun disebut masih terus melakukan koordinasi terkait hal tersebut. Di sisi lain, Retno juga mengatakan Indonesia akan terus berkomitmen untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan. Intinya adalah bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaan. Itu intinya. Jadi kita melalui banyak sekali cara, melalui banyak sekali jalan, tetapi yang perlu ditegaskan adalah komitmen bantuan kemanusiaan. Dan itu merupakan salah satu wujud dari konsistensi kita untuk membantu bangsa Palestina. Retno mengaku Indonesia dari waktu ke waktu terus mengirimkan bantuan ke Palestina. Bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sebelumnya, Prabowo menyebut bahwa Indonesia siap mengevakuasi warga Palestina yang terluka dari Gaza. Tak hanya itu, Prabowo juga yakin Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan penjaga keamanan ke jalur Gaza jika dibinta oleh PBB. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sebuah acara di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024 lalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.